Para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi. Easy Stock hari ini akan membahas saham-saham energi, saham-saham komoditas yang kita tahu akibat perang Rusia-Ukraine, harga komoditas naik tinggi sekali, seperti batu bara, minyak, gas, nikel, dan lain sebagainya. Easy Stock adalah aplikasi yang Anda bisa akses melalui Google Play Store, di-download Anda akan melihat aplikasi ini, menilai atau menemukan nilai wajar intrinsic value atau true value daripada saham-saham yang ada di bursa efek, ada 788 saham di sana. Dan metodenya menggunakan rumusnya Benjamin Graham, security analysis bukunya, yang merupakan buku pegangannya Warren Buffett. Oke, kita lihat. Sorry, kita lihat ini dulu. Crude oil naik tipis, batu bara naik tipis, steel naik, iron ore tetap-tetap, palm oil naik. Nah, kita lihat ada berita juga nih di sini nih. Oke, berita juga. Beritanya di sini. Produksi baja terkoreksi 5% bulan lalu. Oke, baja ya. Oke. Baja itu apa aja ya? Kita lihat easy stock. Kita buka. Nah, kalau Anda mau lihat ini apa, industri tertentu Anda harus masuk ke aplikasi premium itu best stock selection. Best stock selection, berapa parameter kita mau lihat ini dulu. langsung ke bagiannya di sini nih machinery kalau nggak salah di sini. Anda lihat di sini. Bukan di sini. Di trade service ada nggak. Di sini. application, energy. Anda bisa lihat di sini. Ini banyak sepilihannya. Atau di infrastructure. Nanti bisa lihat di sini. Transportation. Energy. Oke. Kita lihat chartnya dulu ya. Kita lihat saham batubara misalnya ya. adaro. Adaro. Harusnya naik. PTBA. Bukit Asam. Oke. Kita lihat. Oke. Terus kita lihat tadi kan apa. Ada beberapa ya. coal. Kita pakai dua. Palm oil. Kita pakai ini terus crude oil. Oke. Crude oil kita taunya apa ya. Apexindo. Lagi turun. Automatco. Lagi turun juga. Minyak malah turun. Sekarang kita lihat Palm oil. Mailship. Undone Sumatra. Fluktuatif ya. Kita lihat smart. Naik terus. Oke. Apakah seperti ini? Gimana kita lihat valuasinya? Kita lihat. Ini Anda bisa akses dapat. Google Play Store ya. Anda download dari sini nih. Download. Pilih ini. Anda open. Nah seperti ini. Anda lihat tadi kita sudah bahas apa ya. Adaro. Ini kalau lihat di sini. Cara baca ini upside-nya dua kali lipat. Karena gas 3.100. Value-nya 8.200. Oke. Return on equity-nya nggak terlalu tinggi. Tapi margin-nya tinggi. Oke. Kita lihat yang lain. PT BA. Upsidenya 87% sampai dua kali lipat. Lihat aja harganya 9.000. 8.000 sampai 9.000 ini cuma sorry harga closing price-nya 4.400. Tapi nilai wajarnya bisa sampai ke 8.000. 9.000. Kita lihat profit margin-nya bagus. meskipun return on equity nggak terlalu tinggi. Dead equity-nya bagus. Working capital-nya bagus. Kita lihat LCP ya. Palm oil. Upsidenya bagus. 43%. 64%. Kita lihat valuasinya. Return on equity-nya oke. Profit margin-nya bagus. 22%. Working capital bagus. Defect equity bagus. kita lihat smart. Upsidenya dua kali lipat tapi downside-nya ada hampir 20% lebih ya. Laboran keuangan Q4 Upsidenya 11.400. Return on equity-nya bagus. Tapi profit margin-nya kecil ini dia. Net gross margin-nya juga kecil. Jadi pertimbangkan dulu nih. Emang sih upside-nya gede di sini. Nah kalau Anda tidak puas ininya kita naikkan lagi nih 5%. Pasti naiknya luar biasa lagi 13.000 kan. Ini 6.400. Tapi balik lagi di sini. Profit margin-nya kecil dia. oke kita lihat saham minyak Medco. Wow negatif semuanya. Kenapa negatif? Kita lihat dia net loss ya. Rugi. Kita lihat net free cash flow-nya juga rugi 2 triliun. net karena asetnya 27 triliun. Short term debt-nya 20 triliun. Tapi long term debt-nya 48 triliun. Jadi audopatis negatif semua. Karena negatif negatif net loss sama divisit balance sheet yang terlalu besar. Oke kita lihat apa saham lagi apex. Wah ini juga ekstrim juga nih. Kita lihat upside-nya 2 kali lipat sampai 1.100-an. Harganya cuma 400 perak. Kita lihat. Kita lihat return equity di bawah 1. jelek. Profit margin-nya cuma 5,5% enggak bagus. Return on asetnya juga kecil enggak ada dividen. Di sini kita lihat net current asetnya 825. Masih positif working capital kan di sini kan. Working capital positif kan. Debt equity-nya juga masih bagus debt equity-nya di bawah 1. Tapi lihat nih di sini kalau networking capital-nya dibegabung sama utang yang 3 triliun dia pasti divisit meraca. Jadi secara jangka panjang ini enggak bagus ini. Lagipula di sini lihat profit margin-nya cuma 5,6% oke nah ini kita udah bahas itu lagi nah nickel kita lihat nickel 0% nickel kan INCO ya kan Vale Indonesia INCO wah ini nggak nggak ada upside downside-nya 40% laporan kong udah bagus coba kita lihat di sini return equity-nya enggak terlalu bagus tapi profit margin-nya bagus standar lah di atas standar working capital juga bagus kenapa free cash flow-nya positif 3 triliun net karena 11,2 ini dikurangin minus 2,5 triliun networking capital-nya surplus long term-nya juga dia akan surplus di neraca tapi kenapa ini namanya harganya udah terlalu tinggi terlalu diangkat terlalu tinggi lihat harganya INCO ini mungkin eforia nikel naik nikel udah terlalu tinggi bener kata Elon Musk harga nikel udah terlalu tinggi naik terus naik terus dan ini harganya sudah terlalu tinggi diangkat terlalu tinggi oke terlalu